Kapol Restaba Surabaya, Kombes Pol Pasma Roiko bersama dengan Kabuk Ops AKBP Tony Kasmiri kemudian telah dipertemukan dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Keduanya sudah saling memaafkan atas kesalahpahaman yang terjadi saat pembebasan lahan sengketa yang dilakukan oleh PN Surabaya. Keduanya juga sudah bersepakat untuk tidak memperbesarkan masalah yang ada. Keduanya sudah melakukan mediasi dan didampingi oleh Kapol Restaba Surabaya, Kombes Pol Pasma Roiko. Kapol Restaba Surabaya sendiri mengajak Tony dan Armuji untuk ngopi bareng di kedai kopi kalian yang berada di Jalan Dr. Sutomo, Tegal Sari, Surabaya. Tony mengaku pertemuan berlangsung cair dan juga penuh keagrapan. Dalam pertemuan itu didapati bahwa ketegangan yang terjadi di lokasi eksekusi semata karena adanya kesalahpahaman. AKBP Tony dan Armuji pun kemudian saling memaafkan atas apa yang sempat terjadi antara keduanya. Kombes Pasma dan Tony hadir dengan mengenakan seragam polri, sementara Armuji tampak mengenakan kemeja putih. Ketiganya duduk di kursi dan meja berwarna coklat saling berbincang. Ada pula foto yang memperlihatkan Kombes Pasma, AKBP Tony dan juga Armuji yang juga saling bertumpang tangan sebagai tanda telah berdamai. Kabak Oks Polrestabes Surabaya AKBP Tony Kasmiri sendiri terekam kamera, kalah memarahi dan membentak wakil wali kota Surabaya Armuji hingga videonya kemudian viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat proses eksekusi objek sengketa didukung Pakis Surabaya pada Rabu 9 Agustus. Dalam video yang beredar AKBP Tony ini terlihat membentak Armuji karena dianggap menghalangi jurusita yang sedang bekerja. Sehingga Pemkot harus hadir untuk membuat suasana kondusif dan tidak ada ketegangan di antara kedua belah pihak. Saat ini wakil wali kota Surabaya Armuji hadir di tengah-tengah warga untuk menciptakan suasana yang terus kondusif agar tidak terjadi gesekan dan tidak berdampak sirus kepada kenyamanan warga. Nah, ini adalah wakil wali kota Surabaya Armuji. Saat ini sudah berada di Duku Pakis untuk melihat langsung suasana warganya dan memberi kenyamanan kepada warga. Coba kita akan wawancara dengan Armuji, wakil wali kota Surabaya. Oke, Haji, ini apa yang terjadi di Duku Pakis, Haji? Jadi, ini adalah sekarang ini ada eksekusi dari pengadilan di Surabaya di mana tangah yang di sini tadi sudah kita lihat sendiri. Karena menurut mereka pengadilan itu sudah memutuskan dan ikrah dalam satu sengketa. Dan sengketa itu akhirnya berujung pada keputusan eksekusi. Dalam hal ini, saya ke sini tentunya ini sebagai warga kota Surabaya memastikan bahwa warga ini nanti mau dikemanakan untuk sementara waktu, bukan begitu. Ini warga dengan siapa, Haji? Bukan warga, jadi ini sengketa ini adalah antarkeluarga. Antarkeluarga bersengketa dan warga ini kan menempati tanah yang ada di sini. Nah, dengan begitu, kemarin pada saat datang ke rumah aspirasi, dia menyampaikan bahwa supaya diberi waktu untuk mencari tempat. Karena kalau dengan kondisi mendadak, karena kemarin dia datangnya ke rumah aspirasi, kalau dengan kondisi mendadak, mereka belum bisa mencari tempat dan barang-barang nanti yang akan diangkut, mau ditaruh di mana juga belum tahu. Akhirnya, sampai sekarang terjadilah eksekusi itu. Ini artinya ini konflik antarkeluarga tadi ya? Konflik antarkeluarga. Yang berebut tanah di situ. Apa hubungannya dengan warga ini, dengan masyarakat? Masyarakat menempati... Ya, menempati tanahnya orang yang telah mengklaim bahwa yang bersengketa itu tadi. Tanah itu sudah diperjual belikan oleh warga ini? Oh, enggak. Tanah itu tidak pernah dijual belikan. Tapi di tempat ini warga? Ceritanya, warga dulu itu pernah tempat tinggal di daerah kembang-kembang sana. Nah, terus zamannya-zamannya Okdo Baru ya, kalau tidak salah, sama lurah itu karena sana digusur, maka dipindahkan di tempat di sini. Ceritanya seperti itu. Ternyata, anak yang ditempat ini belum bersengketa? Dulu sih, dulu sih. Masih belum? Belum, karena mungkin dulu dia tidak. Nah, enggak tahu ya gimana ceritanya. Akhirnya, karena tanah sekarang ini mahal, dan suami istri sudah cerai, mereka rebutan gonogini bersengketa sampai berujung pada suatu gugatan-gugatan seperti ini. Oke, baik. Nah, selangkah selanjutnya adalah tak aja harus? Kita kehadiran di sini ya untuk bisa menengok warga saya, karena pernah melapor ke saya. Dan kita carikan solusinya minimal tempat sementara. Turacamat sudah kita undang supaya mereka mencarikan tempat sementara, penampungan sementara untuk bisa menampung para warga ini. Minimal untuk menaruk barang-barangnya, untuk tempat tidurnya kalau malam. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!